hai 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 langsung dari markas pw di New York pertemuan hari ini tanggal 27 Juni tahun 2003 di markas PBN nah jadi ini kita baru selesai ketemu dengan Presiden Majelis Umum PB dan tadi saya minta dia presiden untuk apa kalau bisa berikan orang Papua bantu kita fasilitasi kita untuk berikan kita punya hak untuk menentukan nasib sendiri karena masalah referendum Papua yang tahun 69 tidak benar diwakilkan oleh 400 orang Papua kan melanggar berikan PWW pasal 76 saya bintar dia untuk berikan kita punya hak untuk menentukan nasib sendiri dan apa sekarang dia punya agenda untuk pembangunan milenium itu tidak bakalan mungkin orang Papua bisa bertahan hidup untuk tahun 2030 sesuai dengan dia punya agenda pembangunan milenium karena nanti tahun 2030 tuh orang Papua sudah habis di atas dia punya tanah sendiri karena sekarang ini sesuai dengan data penduduk sensus penduduk bersahakan tim UP4B orang punya hasil itu penelitian tuh orang Papua cuma 600 ribu saja nah bagaimana dari tahun 63 dulu 62 dulu dan serakan Papua KPW itu kan Indonesia juga sama-sama ikut situ dan tahun 63 serakan ke Indonesia sampai tahun 69 menyusut jadi 800 ribu jiwa jadi 800 ribu itu kan tidak tahu orang Papua berapa itu karena adanya operasi militer itu karena itu adanya OPM yang diciptakan oleh Soeharto lewat suruh awam dan mempera pulang ke hari bikin OPM organisasi pembangunan Papua merdeka tapi jadi OPM jadi dari situ yang bikin alasannya Indonesia kasih etnik cleansing itu basmi orang Papua sampai habis jadi sampai hari ini tahun 69 menyusut dari 800 terus sampai tahun 2002 berapa yang kemarin UP4B dibentuk itu itu kan orang Papua cuma sisa 600 ribu nah bagaimana mungkin orang Papua mau bertahan dengan agenda PBW yang pembangunan berkelanjutan targetnya 2030 ini sudah sejahtera masyarakat di mukabungan jadi saya bilang presiden tadi kalau bisa ya berikan orang Papua punya hak untuk menentukan penasib sendiri karena agenda pembangunan milenium ini 2030 mungkin nanti orang Papua sudah sama dengan orang orang indian di Amerika ini tidak ada lagi orang indian di Amerika eh orang indian di ya indian di Amerika ini orang Australia lagi terus orang aborigin di Australia sana sudah habis jadi orang Papua kalau tinggal dengan Indonesia sampai 2030 habislah terbukti sekarang pendatang yang sekarang kuasai Papua pemerintahan lah perusahaan lah sekolah kayak apa segala macam orang-orang yang kontrol semua ekonomi politik sosial budayaka dan kontrol semua jadi saya bilang presiden tadi itu agenda 2030 tuh itu orang Papua sudah habis itu jadi seharusnya presiden kau bantu kita untuk berikan kita punya hak untuk menentukan nasib sendiri makanya dia arahkan untuk nanti harus ke komisi empat yang membindahkan masalah politik dan dekolonisasi supaya orang diskusi disitu kembali untuk tinjau kembali dekolonisasi Papua itu di dalam komisi itu nah jadi nanti sentar baru saya bikin video saya edit baru saya pasang depo bahasa Indonesia nya lagi supaya masyarakat bisa mengerti apa yang tadi terjadi di dalam gedung ini jadi ini saya dengan saya punya profesor dari Universitas Hofstra di University di New York sini nah sama-sama dan dia tadi masuk ke dalam apa-apa? saya Prof Salim dari New York City dari Hofstra University bersama Jana Nari pemimpin WPLO Papua Merdeka yes we can jadi begitu intinya nanti komisi empat yang akan atur itu supaya orang runding di dalam bahas kembali masalah dekolonisasi Papua itu jadi Indonesia mau lari sampai di mana percuma lebih baik menyerah saja lah untuk apa pertahankan orang punya tanah paksa diri sekali masuk di orang punya rumah baru mau kuasai orang punya rumah bunuh orang di dalam rumah semua habis baru mau kuasai harta di orang Papua punya rumah itu jadi sadar diri saja lah jadi terima kasih untuk sementara ya begitu dulu saya dengan Profesor kita dah mau pergi makan dulu tetap merdeka jangan takut kita punya tanah kok Indonesia tidak punya hak atas tanah Papua orang juga menentukan kita pun nasib sendiri Indonesia kok tidak punya hak untuk atur kita pun nasib terima kasih West Papua Liberation Organization fight for decolonization terima kasih